Jumbalaki Jadi sobat, melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang Untuk sobat semua, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga Pada episode sebelumnya, dikisahkan setelah Rangga Huni dan Maisa Jempaka Menerima laporan tentang keadaan Singosari Maka Rangga Huni berkeinginan untuk menyaksikan sendiri Apa yang telah terjadi di Pagipoan Pupurung Bagaimana kisah selanjutnya, simak bersama-sama Paman, tiba-tiba Rangga Huni berdesis Aku ingin melihat sendiri, apakah yang telah tumbuh di beberapa tempat itu Benar-benar merupakan bahaya bagi Singosari Maisa Agni mengangguk-angguk ia tidak berkeberatan Atas rencana kedua anak muda Yang sedang memimpin pemerintahan Singosari Namun dengan demikian, maka perjalanan keduanya Akan memerlukan perlindungan khusus Seperti yang diduga oleh Maisa Agni Maka keduanya tidak ingin mengadakan perjalanan resmi Bagi seorang maharaja dengan pengawal pasukan segelar sepapan Tetapi keduanya lebih senang menempuh perjalanan yang tidak diketahui oleh siapapun juga Kecuali orang-orang terpenting dan terpercaya Setelah dipertimbangkan dan diperhitungkan dengan masa Maka mulailah kedua orang itu dengan perjalanannya Tapi mereka tidak hanya berdua Maisa Agni dan Wittantra pergi bersama mereka Sementara Maindra telah pula dipanggil untuk merambas jalan Kau bukan seorang prajurit, berkata Maisa Agni Dan kau adalah seorang pedagang yang pernah menjelajah tempat-tempat yang jauh Karena itu, kau diharap untuk mendalui setiap perjalanan kami Maindra tersenyum jawabnya Bagaimana cara yang harus aku lakukan dalam tugas ini? Kita akan menentukan tujuan pertama Kau sudah harus datang ke tempat itu Baru kemudian kami menyusul di tempat itu Kita akan merundingkan kemana kau harus pergi lagi mendalui perjalanan kami Dengan demikian, maka kita akan menempuh perjalanan yang mungkin agak panjang Baiklah, jika tugas itu memang disebankan kepada aku Tapi Maindra tidak ingin pergi seorang kiri Agar ia tidak kesepian di perjalanan, maka kedua anaknya yang muda telah dipanggilnya Untuk menyertai perjalanannya Yang pertama adalah tempat kedudukan Maisa Bungalat Berkata Maindra Aku sudah lama tidak bertemu dengan anakku itu Baiklah, jawab Maisa Agni Kami tidak berkeberatan Kami dapat mulai dengan tempat yang manapun juga Tapi, jangan di maibit dan padepuan empu badatu sendiri Demikianlah, maka sasaran yang pertama kali akan dilihat oleh Ranggauni dan Maisa Jempaka Adalah daerah yang berada di bawah pengaruh empu burung di daerah alas pandan Kedatangan Maindra bersama kedua anaknya di daerah kecil itu tidak menarik perhatian Karena mereka datang sebagai pedagang Dengan kebiasaannya, Maindra berhasil meyakinkan orang-orang di daerah terbanjil itu Bahwa ia memang seorang pedagang keliling Bahkan Maindra pun benar-benar telah memanfaatkan pedagangannya Dalam kemungkinan memperluas daerah pedagangannya pula Kami adalah orang-orang yang mengkhususkan diri dalam pedagangan pusaka Pesiaji dan batu-batu bertuah Berkata Maindra pada orang-orang yang dijumpainya Di padukuan yang berada di bawah pengaruh padepuan empu burung Memang tidak banyak orang yang menaruh perhatian terhadap barang-barang yang diperdagangkan oleh Maindra Apalagi di daerah yang tidak begitu besar seperti daerah alas pandan Namun demikian ada juga 1-2 orang yang tertarik kepadanya Atasi jenggi buyut Maindra telah bermalam di bandar padukuan Pada 1-2 orang yang datang menjumpainya Maindra telah menunjukkan beberapa jenis keris dan patrem Tuwek dan luwuk Tapi selain jenis-jenis pusaka juga beberapa jenis batu bertuah Akek berbagai jenis dan warna Bukan saja batu-batu akek yang mempunyai tuah tertentu Tapi juga batu-batu yang menarik warna serta bentuknya Bahkan agaknya kibuyut pun telah tertarik pula Setelah ia mendengar dari orang-orang yang telah melihat kumpulan barang yang dibawa oleh Maindra itu Kami bersedia membeli dan menjual berkata Maindra Karena itu jika kibuyut memerlukan silakan Tetapi jika ada barang-barang kibuyut dan penghuni padukuan ini yang tidak memerlukan lagi Kami bersedia membelinya Kibuyut mengangguk-angguk katanya Kami senang sekali melihat barang-barang ini Tentu saja kami ingin memiliki barang 1-2 Tapi kami adalah orang-orang miskin Hah? Maindra tertawa Barang-barang kami bukannya barang-barang yang mahal Sayang sekali desis kibuyut Tidak apa kibuyut Kami juga berterima kasih bahwa kami boleh tinggal di banjar ini Barang 1-2 hari kami memang sedang menunggu Kawan-kawan pedagang yang berkeliling Seperti kami bertiga Jika kibuyut tidak berkeberatan Apabila mereka tidak ingkar janji Biarlah mereka tinggal di sini bersama kami barang 1-2 malam Kibuyut menggeleng katanya Tentu tidak di sana Asal mereka datang dengan maksud baik Kami tentu tidak akan berkeberatan Mahindra tersenyum jawabnya Tentu kami tidak akan berani berbuat jahat di sini Bukankah di sini banyak anak-anak muda Yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam olahkan huragan Apalagi di sini juga banyak terdapat prajurit-prajurit cingosari Kibuyut menarik nafas dalam-dalam Meskipun kepalanya terangguk-angguk Namun agaknya ada sesuatu yang memberhati perasaannya Justru karena itu kisana Tiba-tiba saja kibuyut bergesis Kenapa kibuyut bertanya Mahindra Kibuyut termangu sedenak Namun kemudian katanya dengan ada yang dalam Kehadiran kekuatan-kekuatan di daerah ini Telah membuat aku menjadi bersedih Anak-anak muda itu telah mendapat tuntutan langsung Dari empu purung sendiri Bahkan satu dua yang dianggapnya terkuat Telah mendapat tuntunan langsung dari empu purung Sementara itu hadir kekuatan lain di daerah ini Prajurit singosari yang Menelarkan kemampuannya kepada anak-anak muda yang lain Mahindra mengangguk-angguk Dia dapat mengerti Kenapa kibuyut itu nampak murung Dengan hadirnya dua kekuatan yang berlawanan itu Maka padukuan itu terasa seolah-olah sedang dipanggang Dalam api ketergangan Kibuyut bertanya Mahindra kemudian Apakah dengan hadirnya kekuatan-kekuatan itu Telah pernah terjadi sesuatu yang tidak dikendaki Kibuyut menarik napas dalam-dalam katanya Yang kecil-kecil sudah sering terjadi Bahkan mereka saling mengancam dan mendendam Apakah dengan demikian hati orang tua ini tidak selalu cemas Dan berdebar-debar Seakan-akan Perdukuan ini telah basah oleh minyak Setiap saat Api yang kecil sekalipun Akan dapat mengubarkan Api yang dapat membakar kami Semuanya menjadi abu Mahindra termangum-mangum Lalu katanya Kibuyut Manakah yang lebih baik Kekuatan itu hanya ada di satu pihak Atau berada di kedua belah pihak Yang dapat memberikan imbangan bagi kekuatan yang pertama Kibuyut memandang Mahindra jenak lalu katanya Bagiku kisana Lebih baik perdukuan ini tidak dijamah oleh Kekasaran pola kanuragan seperti itu Di pihak manapun juga Kenapa kita harus mempergunakan dan menyiapkan kekuatan jasmania Bukankah kita dianugurai oleh yang maha agung Kemampuan rasa dan pikir Yang dapat kita pergunakan untuk menyusun masyarakat yang lebih baik Daripada selalu dibayangi oleh dendam dan kebencian Bukankah setiap persoalan akan dapat kita bicarakan Kita timbang buruk dan baiknya Kemudian kita terapkan Dalam kehidupan yang sesuai dengan keadaan perdukuan ini Mahindra menarik nafas panjang Ia dapat mengerti sepenuhnya betapa jenisnya pendapat Kibuyut yang tua itu Dengan sedih ia harus menyaksikan anak-anak perdukuannya saling bermusuhan Kisanak berkata Kibuyut itu pula Memang mungkin kita saling berbeda sikap dan pendirian Tapi kita bukannya titah yang tidak mempunyai narar budi Kita dapat berbicara menimbang buruk dan baik Jika kita mengatakan buruk dan baik Maka itu adalah buruk dan baik bagi kita semuanya Bukan sekedar buruk dan baik bagi seseorang Atos kelompok orang-orang tertentu Tapi baik bagi kita semua Mahindra mengangguk-angguk namun tiba-tiba saja ia bertanya Bagaimana kah jika tidak ditemukan suatu kesepakatan Tentang yang baik dan buruk itu Kibuyut Kibuyut mengerutkan keningnya jenak Ia memandang Mahindra dengan ragu-ragu Namun kemudian dengan ragu-ragu pula Saya bertanya Bukankah kisana seorang pedagang Ya aku seorang pedagang Kisana tentu sudah beribu kali mengalami bahwa yang terbaik dalam suatu sentuhan Antara manusia adalah suatu persetujuan Kisana mempunyai barang atau ingin membeli sesuatu dari orang lain Yang terjadi adalah penawaran dan permintaan Jika saling bertemu antara dua kepentingan Maka jual beli itu pun terjadi Jika tidak Maka terjadilah persetujuan lain Jual beli itu dibatalkan Nah Bukankah tidak terjadi kekerasan Jika salah satu pihak memaksakan gendaknya Maka yang terjadi adalah benturan kekuatan Mahindra mengangguk-angguk jawabnya Kibuyut benar Yang terjadi adalah suatu persetujuan Tetapi kibuyut pada suatu saat Persetujuan yang demikian tidak terjadi Dan pada umumnya memang tidak disebut sebagai jual beli Tetapi yang terjadi adalah perampasan oleh sesuatu kekuatan Itu menunjukkan tinggi rendah martabat kita Bagaimana manusia kisana Jika harus terjadi demikian atas kita Maka kita memang tidak dapat berbuat apa-apa Seekor rusa yang berhadapan dengan seekor harimau Yang garam Kita berhadapan Bahkan berdoa Agar kita dapat mempertahankan Bahkan meningkatkan martabat kita Sebagai manusia yang berakal dan berbudi Mahindra menarik nafas dalam-dalam Ia melihat sikap yang damai Memancar dari sikap dan kata-kata kibuyut Tapi pada suatu saat Betapa hatinya hancur oleh kenyataan Bahwa manusia yang diharapkannya itu Tidak terdapat di dalam perdukuannya Yang ada adalah benturan kekuatan dan kekerasan Sehingga diantara penghuni perdukuannya Seakan-akan tidak ada lagi kebijaksanaan Tidak ada lagi keseluruhan hati Untuk saling memberi dan menerima Tapi Mahindra tidak bertanya lebih banyak lagi Ia sadar Bahwa demikian hati kibuyut tentu Akan menjadi semakin pahit Melihat kenyataan yang dihadapinya Namun di luar dugaan Tiba-tiba saja kibuyut itu pun berkata Kisana Tetapi sikap yang telah menudahi martabat manusia itu Masih saja terjadi di sini Di perdukuan ini Mudah-mudahan tidak terjadi pada saat Kisana ada di sini Mahindra menjadi berdebar-debar Tetapi yang menyembunyikan perasaan itu Di balik senyumnya Kibuyut pun kemudian menyadari Bahwa pembicaraan tentang hal itu Tidak terlalu menarik Karena itu Maka ya pun kemudian Kembali pada niatnya Melihat-lihat yang dibawa oleh Mahindra Dan mendengar penjelasannya Tentang berbagai macam barang Wasyaji dan batu-batu bertuah lainnya Kisana Berkata kibuyut kemudian Barang-barangmu memang sangat menarik Mudah-mudahan kisana mendapatkan rezeki cukup Dengan cara yang kisana lakukan sekarang Terima kasih kibuyut Dan terima kasih atas kesempatan yang kibuyut berikan kepada aku untuk tinggal di Banjar Dan kawan-kawanku yang masih akan datang besok atau lusa Tapi kisana yang dapat aku berikan adalah sekedar tempat Selain tempat aku tidak dapat berikan Cukup kibuyut sudah terlalu cukup Disini banyak kesempatan bagi kami mendapatkan makan dan minum Oh, kibuyut cepat-cepat memotong Maksudku bukan tentang makan dan minum Kami pun mempunyai kelebihan sekedar untuk menjamu kisana Sekarang dan kawan-kawan kisana yang bakal datang Kibuyut berhenti sejenak lalu Yang aku maksud adalah bahwa kami tidak dapat melindungi kisana Jika terjadi sesuatu karena kami disini masih belum dapat Jangankan mengembangkan bahkan sekedar mempertahankan martabat Manusia yang ada Maendra menarik nafas namun katanya Daerah ini cukup tenang, kibuyut Aku harap tidak akan terjadi sesuatu disini Ibu yut menarik nafas dalam-dalam sesuatu nampak memberhati wajahnya Namun ia pun kemudian minta diri sambil berkata Aku akan kembali kisana, batu-batumu sangat menarik perhatian Aku ingin memiliki barang satu atau dua butir Silahkan kibuyut, aku akan sangat berterima kasih Sepeninggal kibuyut, Maisa Pukat dan Maisa Murti berbisik di telinga ayahnya Seakan-akan masih ada orang yang ada di sekitarnya Apakah itu berarti bahwa keadaan perdukuan ini gawat? Maendra menarik nafas dalam jawabnya Mungkin dan kibuyut menjadi sangat bersedih atas peristiwa itu Sikap damai kibuyut seharusnya dapat memancarkan ketenangan di perdukuannya Namun pengaruh dari luar perdukuan dalam hal ini Hadirnya para cantrik padeboan empu-purung Telah menumbuhkan ketegangan Juga prajurit-prajurit Cingkosari Menurut penilaian kibuyut, desis Maisa Pukat Maendra menganggu-anggu katanya Aku dapat mengerti perasaan kibuyut Tetapi sudah tentu bahwa kita tidak akan dapat Membiarkan tindakan semenang-menang Terjadi tanpa hambatan apapun juga Agaknya kibuyut pun dengan hati yang berat Telah memperingatkan kita Gumam Maisa Murti Maendra menganggu-anggu Nampaknya kibuyut memang menjadi cemas Bahwa orang-orang yang tidak bertanggung jawab Dan mengetahui bahwa Maendra membawa Bermacam-macam pusaka dan batu yang berharga Akan melakukan tindakan yang tidak sewajarnya Udah-mudahan mereka tidak melakukannya Desis Maendra Sebab dengan demikian tentu akan timbul benturan Kekerasan Kami tidak akan menyerahkan barang-barang kami Sehingga kami harus mempertaruhkannya Jika keributan itu didengar oleh prajurit-prajurit Cingkosari Maka akan terjadi perkelahian yang semakin luas Sehingga kibuyut pun akan menjadi semakin sedih karenanya Maesa Pukat dan Maesa Murti menganggu-anggu Dan Maendra pun berkata selanjutnya Karena itu jangan berbuat sesuatu yang dapat menarik perhatian mereka Yang sudah terlanjur diketahui oleh banyak orang Biarlah diketahui Mudah-mudahan tidak menimbulkan rangsangan buruk Bagi anak-anak muda yang berada di bawah pengaruh hempu purung itu Karena itulah maka Maesa Pukat dan Maesa Murti Telah berusaha mengekang diri sendiri Becapai inginya Ayah berkeliaran sampai ke tempat Para prajurit Cingkosari Menjumpai kakaknya Maesa Bungalan Dengan segera Namun ayahnya lah yang mencegahnya Apakah kita tidak akan menjumpai mereka? Bertanya Maesa Pukat Biarlah kakakmu datang kemari Apa ia mengetahui bahwa kita datang? Ayah tidak menyebut nama ayah yang sebenarnya Pada siapapun juga di sini Tetapi kehadiran seorang pedagang wasyaji dan batu-batu betuah Tentu akan menarik perhatiannya Karena ayahnya juga seorang pedagang barang-barang tersebut Maesa Pukat dan Maesa Murti Mengangguk-angguk Mereka mengerti maksud ayahnya Dan mereka pun memperhitungkan Seperti yang diperhitungkan ayahnya itu pula Ternyata bahwa dugaan Maendra tidak salah Maesa Bungalan yang juga mendengar berita Tentang kedatangan sodagar wasyaji dan batu-batu betuah Menjadi sangat tertarik Kau percaya bahwa pusaka-pusaka yang dijual oleh penjual pusaka itu benar-benar bertuah Bertanya seorang kawannya Ketika Maesa Bungalan minta diri untuk menemui sodagar itu Aku baru akan melihat Kau akan ditipunya Berdagang-berdagang seperti itu Sangat pandai membunjuk Dan kemudian maksamu membayar barang-barang yang dibawanya dengan harga yang tinggi Maesa Bungalan menarik nafas Ayahnya juga seorang pedagang wasyaji dan batu-batu bertuah Tapi harus membiarkannya kawannya itu berbicara terus Meskipun hatinya menjadi agak jenggah karenanya Jika kau tidak percaya, pergilah Orang itu akan menunjukkan sebilah keris Yang sudah agak lama direndamnya dalam air Dan mengotorinya dengan warangan Ia akan menyebut kerisnya dengan berbagai macam nama Dan berbagai macam jenis pamor Berkata kawan Maesa Bungalan itu Namun akhirnya Maesa Bungalan menjawab Kau sangka aku tidak mengetahui serba sedikit tentang wasyaji Tidak seorang pun dapat menipu aku Jika benar-benar pedagang itu penipu Maka ia tidak akan lebih pandai daripada aku Mengenali wasyaji dan batu-batu bertuah Kawan Maesa Bungalan mengerutkan keningnya Namun kemudian katanya Jika kau akan pergi juga, pergilah Tapi hati-hatilah Akhirnya Maesa Bungalan pun pergi ke banjar padukuan Ia ingin melihat siapakah orang yang menyebut dirinya Pedagang batu bertuah dan wasyaji itu Belum lagi ia naik ke pendopo banjar Ia sudah melihat dua orang-orang muda yang siap berlari menyongsongnya Tetapi ayahnya telah menggamitnya dan memberikan syarat Agar keduanya tetap duduk di tempatnya Hmm, kumam Maesa Bungalan Benar-benar ayah Dengan hati yang berdebar-debar Maesa Bungalan naik ke pendopo Kemudian ia pun duduk di atas tikar di hadapan Maendra Sambil tersenyum katanya Agaknya benar-benar ayah yang datang kemari Bersama Maesa Murti dan Maesa Bungalan naik ke pendopo banjar Ya, kesilis Maendra Aku mendapat tugas khusus dari tuanku Rongo Gumi Dan tuanku Maesa Jempaka Tugas penting Aku harus merambas dalam Keduanya akan datang dalam satu dua hari ini Dengan tanda kebesaran kerajaan Singosari Maendra menggeleng Tidak Ia datang dalam penyamaran Maesa Bungalan menarik nafas dalam-dalam Kemudian sambil bergumam Ia mandang ke halaman Berbahaya dengan siapa keduanya akan datang Pamanmu, Maiso Agni, dan Witantra Maesa Bungalan mengangguk-angguk katanya Apakah prajurit Singosari di daerah ini harus dipersiapkan Menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi Tidak Itu tidak perlu Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun Maesa Bungalan termenung sejenak Namun kemudian ia pun bergumam Mudah-mudahan Tetapi daerah ini sekarang menjadi daerah yang cukup gawat Maesa Bungalan mengangguk-angguk katanya Aku mengerti Tapi tidak selalu terjadi sesuatu Mudah-mudahan kali ini tidak terjadi Maesa Bungalan mengangguk-angguk katanya Mudah-mudahan Tetapi jika terjadi sesuatu Prajurit-prajurit ini dapat dipersiapkan dalam waktu yang singkat Sebenarnya sudah lama Aku ingin mengunjungi sakang Kata Maisa Murti Tetapi ayah tidak memperbolehkan Maesa Bungalan tersenyum katanya Ayah tahu bahwa aku tentu akan datang Dan Kakang benar-benar datang Taut Maisa bukan Tapi kawanku mencegahku Berkata Maisa Bungalan pula Kenapa? Maisa Bungalan tersenyum Dengan singkat dikatakannya pendapat kawannya Tentang seorang berdagang usiaji dan batu-batu bertua Mahindra tertawa pula berkepandangan Katanya Memang ada seseorang yang berbuat seperti itu Tapi aku kira aku berusaha menghindarinya Sehingga karena itu Orang-orang yang sudah pernah berhubungan dengan aku Dapat mengerti bahwa daganganku adalah barang-barang yang baik Sementara itu Maka Maisa Bungalan pun kemudian Memberikan gambaran tentang keadaan diperdukuan itu Orang-orang yang sudah jatuh ke dalam pengaruh empu-puru Yang menurut perhitungan Maisa Bungalan berada di bawah pengaruh empu-bahadatu Aku akan berhati-hati Berkata Mahindra Bersama Maisa Agni dan Kakang Witantra Mudah-mudahan Tuanku Ronggowuni dan Maisa Jempaka tidak mengalami sesuatu Demikianlah Maisa Bungalan tidak Terlalu lama berada di banjar Ia pun kemudian kembali ke barak Sambil membawa sebutir batu berwarna hijau bening Tapi seakan-akan batu itu merupakan sebuah lautan yang maha kecil Dengan taman laut di dalamnya Lumut yang menjalar berbelit-belit di antara warna-warna batu karang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!